Intro Orang nyari kebenaran itu katanya Suhrawad dia ada tiga jenis yang pertama Sufi yang tidak mampu mengungkapkan pengalamannya secara diskursif secara burhan secara demonstratif pakai logika-logika rasional orang ini sudah nemu kebenaran tapi tidak bisa menceritakannya kebenarannya hanya untuk dirinya, dia sudah benar sudah beres hidupnya sudah sah jadi manusia muslim yang sejati orang pertama ada orang kedua orang ini pinter filsafat pinter ngomong rasionya canggih menjelaskan apa saja orang paham cuma tidak punya pengalaman mistik semua pengetahuannya sifatnya demonstratif burhani bukan pengalaman langsung ini orang jenis kedua ini orang jenis kedua ya mungkin saya yang disini golongannya nomor luruh bisa ngomong ini bisa ngelakoni cerita sih enak emangnya dilakoni gampang provokasi kalian gampang cuma ngelakoni dewa ya susah itu orang jenis kedua ada orang jenis ketiga yang punya pengalaman mistik penghayat sufi pelaku tapi juga bisa memahami dan mengekspresikan pengalamannya sehingga bermanfaat untuk yang lain tiga-tiganya bisa menemukan kebenaran cuma yang paling bermanfaat yang nomor ketiga pelaku tapi sekaligus penjelas orang yang menjalankan dan dialah yang menjelaskan nah itu lebih pas orang yang sudah menikah dan menjelaskan seperti apa enaknya pernikahan kalau yang kedua orang yang belum nikah tapi sudah baca buku nikah sudah baca teori-teori tentang nikah sudah baca terus menjelaskan tentang nikah dengan mantepnya menasih menasih orang untuk nikah tapi dia sendiri belum nikah itu jenis kedua yang jenis pertama orang yang sudah nikah tapi tidak bisa menjelaskan enaknya nikah pokoknya dilakukan enak-enak nah itu yang jenis pertama ngomong suruh cerita gimana enaknya nikah gimana ya enak-enak itu orang jenis pertama tapi orang jenis kedua belum nikah tapi dalilah nikah itu sunat nikah itu bikin hati tenang nikah itu tapi cuma dari buku enak ngerti sendiri dia itu pencari kebenaran jenis kedua pencari kebenaran jenis ketiga nikah dan bisa menjelaskan ini yang paling mantep yang pertama punya kebenaran langsung tapi enak bisa menjelaskan yang kedua punya kebenaran tapi tidak langsung yang ketiga punya kebenaran langsung dan bisa menjelaskan nah ini tipik-tipik orang level ketiga level terakhir itulah level puncak dan surawardi merasa dan menganggap yang paling bermanfaat yang ketiga itu makanya saya berusaha untuk di yang ketiga makanya terus dia menggabungkan filsafat peripatetik menggabungkan khazanah kemarin itu kan filsafat islam menggabungkan tradisi yunani menggabungkan tradisi soroaster diolah jadi satu diekspresikan sesuai versinya dia karena surawardi punya asumsi ada namanya perennial wisdom kebenaran abadi dia ada di tradisi manapun dia ada dalam budaya religius manapun kebenaran ini abadi hanya bungkusnya yang beda-beda jadi sumbernya yang beda-beda tafsirnya orang terhadap kebenaran ini yang macam-macam tapi dia abadi dia ada di Yunani dia ada di Mesir dia ada di Persia kuno dia ada kita tinggal menjelajahi dan pasti akan ketemu itu tradisi spiritual muatannya sama hanya kemasannya saja yang berbeda dan itu nanti yang coba dijelaskan lewat filsafat cahayanya surawardi jadi agama-agama itu kemasan tapi spiritualitas itu esensinya di level esensi semua sama nah itu kebenaran versi surawardi oke